Intro Tembing setinggi 7 meter longsor dan menutupi jalan Kabupaten di Dusun Legor, Desa Pasir Biru, Kecamatan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Kamis pagi. Akibatnya, arus lalu lintas kendaraan roda 4 lumpuh dan calur hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Peristiwa longsor terjadi di kawasan Dusun Legor, Desa Pasir Biru, Kecamatan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Kamis pagi. Material longsor dari tebing ketinggian 7 meter berupa bongkahan tanah disertai tumpukan pohon bambu. Material longsor yang menutupi badan jalan membuat akses tersebut tak bisa dilalui kendaraan roda 4, warga pun bersama TNI dan polisi bergotong royong menyingkirkan material longsor dari badan jalan dengan peralatan seadanya. Jalan yang tertutup longsor merupakan akses alternatif menuju Sumedang Kota apabila jalur cadas pangeran terjadi kemacetan. Arus lalu lintas pun untuk sementara dialihkan ke terminal Ranca Kalong sejauh 5 kilometer. Warga sekitar pukul 07.30, terjadi pergeseran tanah yang lokasinya ini desanya masuk ke desa Pasir Biru, tepatnya di Legor. Diperkirakan kalau curah hujannya kemarin mungkin baru turun pergeserannya di pagi hari. Yang mengancam pemukiman warga nih. Sementara ini untuk pemukiman warga, alhamdulillah tidak terlalu mengancam. Ini cuma depan rumah aja. Yang mungkin yang ini yang tertutupnya akses, akses jalan alternatif antara mulia syari menuju Cimanglid. Tiba-tiba longsor aja kok, sebelumnya emang dua hari kebelakang udah ada hujan gede, pas tadi jam 8.30 langsung longsor langsung. Saya tuh kok lagi dimana? Saya lagi disini, pas masih makan ikan. Masih disini, tapi gak ada yang tertimbun nih. Gak ada, ada korban. Gak ada, lalu lintas sama ada, kosong. Hingga Kamis siang, akses tersebut belum bisa dilalui kendaraan roda 4 atau lebih. Karena masih tertutup longsor, lantaran evakuasi material membutuhkan alat berat. Dari Semedang Jawa Barat, Ibn Roshad melaporkan. Dari Jakarta Dari Jakarta